Ini balik ke, tadi kita bicara soal Instagram ya, jadi saya tuh selalu penasaran ya, di dalam satu contoh dimana Instagram dengan waktu yang sangat pendek ya, 2 tahun pandi ya, itu bisa melejit dengan customer acquisition seperti itu, dan saya yakin di dunia maya ini kan the opportunity virtually limitless gitu ya, gak ada batasnya. Berarti secara otomatis kalau ini kita dedikasikan menjadi sebuah market tersendiri, pasti muncul semakin banyak pemain. Pertanyaannya kalau kita lihat dalam konteks yang kita namakan competitive setting seperti brand misalnya, Instagram adalah sebuah brand, sama seperti Twitter sebuah brand dan sebagainya. Pertanyaannya kan jadi begini, pertama apakah memang mereka-mereka ini dianggap sejenis? Jadi misalnya antara Twitter, Facebook, apalagi Groupon dan lain sebagainya. Sepertinya sepintas kelihatannya sejenis, itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah apakah kalau mereka dianotasi sebagai sejenis dalam sebuah ladang market yang sama, tingkat kompetisinya seperti apa? Karena bisnis model itu adalah salah satu aspek yang mendrive mereka untuk memulai bisnis yang dimaksud. They want to make money, itu gampang. Tapi pertanyaan yang selanjutnya adalah bagaimana mereka kempit dengan yang lain sehingga peran brand, karena kebetulan kita banyak bicara soal brand dan branding. Pertanyaan yang selanjutnya adalah apakah memang nantinya peran atau kunci sukses itu adanya di level bisnis itu sendiri atau yang dinamakan dengan beyond bisnis yaitu si brand itu sendiri? Pandi melihatnya bagaimana dengan contohnya kemarin kasus Instagram yang hanya dalam waktu 2 tahun tiba-tiba value-nya bisa sebesar itu? Mungkin saya start dengan understanding begini. Yang unik dari dunia internet ini adalah you need to have a very strong positioning, bukan dalam konteks mindset yang dibentuk oleh misalnya marketer ya, tapi dalam konteks misalnya begini. Sebelumnya aplikasi seperti Instagram itu nggak ada. Tahu-tahu dia menjadi satu pemain di kategori baru. Tahu-tahu ada pemain seperti Groupon yang mempunyai bisnis model yang sedemikian unik. Pertanyaannya adalah, Instagram bisa di-clone nggak? Bisa. Ada satu teman saya di Jakarta membuat aplikasi namanya Pickmix yang mencapai 100 ribu user di Blackberry. Itu mirip seperti Instagram hanya dalam waktu 2 bulan. Benar, langsung rame itu Pak. Langsung rame kan? Itu yang bikin teman saya. Tapi orang ingatnya apa? Tetap Instagram. Sekarang gini, penirunya Twitter banyak banget. Penirunya Facebook. Tapi apakah sebagai peniru dia bisa? Kuncinya adalah user adoption. Jadi, kalau kita di dunia digital ini, value yang awal kuncinya itu selalu kita sebutnya gini. How do you get your first 100,000 user atau 1,000,000 user? Dan strategi untuk mencapai itu tuh mesti benar-benar dipikirin. Kalau bahasa jaya, saya kan dari kampung ini ya. Jadi bahasanya gini. Kamu mau nyolong sama nodongnya itu dari mana? Nyolong usernya. Karena value brand itu as much as the user wants to adopt the brand. Jadi, ketika dia dapetin 100 ribu atau 1 juta, terus pertanyaannya gini. Oke, once you get there, pertanyaannya, how do you grow it to become the next 100 million? Contoh paling gampang, Friendster. Dia adalah the first social network di Indonesia mencapai 20 juta user. Hari ini Facebook 40 juta. Ada yang di mobile namanya Mic 33 juga sekitar mungkin 20 juta juga. Nah, tapi hari ini Friendster mungkin udah lupa kali ya. Ada brand yang namanya Friendster. So, mereka tuh harus keep innovating. Kayak Facebook berani dikonstrak dirinya sendiri. My value proposition used to be social network. Now, you can use it for marketplace. Now, aku juga sediain kupon. Mungkin sekarang bisa timeline, bisa. Nah, itu mereka harus keep innovating untuk menciptakan the new value. Nah, brand itself itu agak dynamic in the form digital. Contohnya paling gampang, Amazon. Sebelum Amazon, one size fits all retail itu seperti Walmart di Amerika. Cuma Walmart yang bener-bener di Indonesia mungkin Carrefour. Amazon dari buku pindah nih. Pindah dari apa ya? Masuk ke retail, masuk ke mana-mana. Pada saat itu semua gak believe. Tapi in the end, dia mencapai satu titik di mana size-nya sedemikian besar. Ecosistemnya lengkap banget. Fulfillment lengkap. Sampai akhirnya dia menjual dirinya. Dijual sebagai platform. Orang boleh menggunakan di atasnya. Dia punya C-shop. Orang boleh buka toko. Competing dengan barangnya Amazon. Dia berani. Kenapa? Karena dia bilang, aku punya value itu udah banyak banget. Bukan cuma segedar value beyond the brand saja. Tapi kemampuan fulfillment, kemampuan everything itu dia udah punya. Jadi basis usernya udah luar biasa besarnya. Itu yang dipakai sama dia untuk leverage ke mana-mana. Jadi balik basisnya tetap lagi user ya? Ya, user. Pada ujung-ujungnya. Dan, again, gini. Tadi Pak Sakti sempat nanya. Or, user bisa pindah nggak? Oh, exactly. Nggak ada yang setia kok. Di dunia digital itu one click away. Ya. Tapi, when you facing that moment, kayak contohnya Friendster, what are you doing? Mereka diem. They don't deconstruct themselves. Pada saat itu, coba mereka positioning themselves. Eh, aku buat sesuatu yang keren lagi deh. Mereka masih punya waktu kok. Itu nggak langsung tiba-tiba hilang. Three years. Sampai akhirnya gone. Mereka mencapai puncaknya tiga tahun. Gone in three years juga. Ya. Tapi ya. Ya. Please do understand. Dia harus di innovate terus ya. Ya. Jadi bergerak terus. Ya. Ini yang kalau nyambung, Mas. Kita bicara soal metodologi kita ya. The brand quotient. Itu kan sudah jelas. Salah satu dimension adalah know-how. Ya. Jadi kenapa Facebook bisa survive? Itu karena dia, tadi kata Pandi. Berbicara soal dekonstruksi. Artinya dia mencari cara terus untuk selalu bisa innovate. Untuk bisa memberikan produk baru. Di mana dalam hal ini produk itu adalah value itu sendiri. Jadi kelihatan betul ya. Di dalam domain brand quotient yang sering kita bicarakan itu. Bahwa ternyata elemen-elemen ini memang bisa dibuktikan. Ya memang cuma ini-ini saja. Pertanyaannya tinggal dia cukup pandai nggak? Untuk bisa mengeksploitasi kemampuan dan potensi dari masing-masing elemen ini. Sehingga memberikan suatu kontribusi yang besar. Memang betul teorinya menjadi pengikut gampang. Terus terang kalau di Indonesia itu ikut-ikutan itu cepat gitu ya. Pertanyaannya abis ikutan bisa nggak dia melewati yang dia ikuti? Itu saya kira menjadi satu tantangan yang menarik. Karena kebanyakan misalnya kayak contohnya Friendster misalnya. Dia mungkin yang pertama. Tapi buktinya bisa disalib sama yang lain. Berarti kemampuan dia di dalam menjaga the brand value. Yang dalam hal ini munculnya di dua. Yang pertama di produknya. Yang kedua di customer base-nya. Nah selama dia bisa pertahankan terus dua ini. Sustainability dari brandnya itu ada. Berarti dalam competitive setting tadi kita bicara soal peran dari branding ya. Kembali lagi branding di sini bukan bicara soal logo dan lain-lain. Tapi bagaimana dia secara konsisten membangun satu sustainability model. Khususnya di dalam brand value. Sehingga dia bisa terus mengembangkan se demikian rupa. Sehingga satu hari pada satu titik exit. Dimana brand value ini betul-betul bisa di value. Dan dikonversi menjadi istilahnya rupiah lah. Jadi ini merupakan satu contoh yang menarik. Karena tadi saya di jalan lagi perjalanan ke sini. Ngobrol dengan kolega saya juga. Kita istilahnya ngomongin soal bahwa Instagram itu kan belum pernah punya revenue. Belum pernah punya profit berarti ya. Berarti kalau kita ambil dalih bahwa profitnya adalah dia zero. Berarti kan EBITDA-nya zero. Kalau EBITDA zero dia dibeli di 1 billion dollars. Pertanyaannya berapa brand value-nya? Brand value-nya is 1 billion dollars. Yes, exactly. Kira-kira itu ya. Itu satu kacamata lain untuk mengatakan bahwa bisa nggak sih kita menjual itu dengan basis zero revenue dan zero profit. Jawabannya bisa. Contohnya Instagram. Instagram itu ya. Ya.